Intro Selamat pagi perang netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Kita lihat ini saya tertawa begitu ya Tak mungkin lagi didamaikan Rocky Gerung sebut ya bakal ada perang terbuka Antara Jokowi dengan Belanda dan Ibu Megawati Bisa saja seperti itu Kalau anaknya Pak Jokowi si Gibran Menjadi salah satu cawapres dari Pak Prabowo misalnya Sudah jelas ya kebatinan dari PDP bukan tidak main-main Akan memecat Pak Jokowi dengan Gibran begitu ya Lantas ya apakah perang terbuka ini sudah menunjukkan kekuatan mereka Siapa yang berkuasa, siapa petugas partai begitu kan ya Bisa saja seperti itu begitu Apakah Jokowi ini sudah dijamin oleh Apa namanya oleh Grindra ya oleh dari Pak Prabowo misalnya begitu ya Bisa saja seperti itu begitu ya Karena kekuatan dari Pak Prabowo dan Gibran ini sangat luar biasa loh begitu Kalau kita berbicara itu tapi bukan tidak mungkin dia akan kalah begitu Karena semuanya itu rakyat Kalau kita berbicara terkait dengan adanya Prabowo dengan Gibran misalnya Itu kan sudah diatas angin dalam artian bahwa Kekuatan mereka super begitu kan ya Apalagi didukung oleh Pak Jokowi begitu Jadi artinya selama ini Kalau kita melihat bahwa begitu kan ya Kalau memang ini benar-benar terjadi Maka kemungkinan besar ya Ada sesuatu perang batin Antara Pak Jokowi dengan ya Ibu Mika begitu kan ya Karena kalau kita ingat sejarah dulu begitu Yang bawa kepada Yang Jokowi dibawa kepada DKI Jakarta itu kan karena Pak Prabowo Bukan dari Ibu Mika Wati Lagi-lagi pada waktu itu pertantangan sangat luar biasa begitu Dengan Ibu Mika Wati begitu kan Tapi akhirnya karena sudah dimulai pencitraan dan sebagainya Akhirnya apa yang terjadi Banyak spekulasi di situ dan akhirnya Pak Jokowi bisa hari ini begitu kan Bisa sampai hari ini begitu Tapi kan melihat dari apa namanya Pak Jokowi begitu kan ya Seharusnya kan berterima kasih kepada Ibu Mika Berterima kasih juga kepada Pak Prabowo Di satu sisi apakah ini sumbang sih begitu kan ya Karena pada hakikatnya Ini masih dilema begitu kan Masih dilema begitu kan ya Dalam artian bahwa Apakah Pak Jokowi akan Meristui terkait dengan adanya Politik dari segi peran begitu kan Wallah alam karena pada hakikatnya Kalau kita melihat bahwa Yang terjadi selama ini katanya sih ya Kaosnya sudah dicetak begitu kan Bagaimana dengan itu begitu ya Bahkan ini tak mudah lagi didamaikan Rocky Gerung sebut bakal ada perang terbuka Jokowi dan Ibu Megawati ya Star kami tunggu di garis finish ya katanya Begitu Bisa jadi ya kebalikannya Malah membuat semakin akrab Dibanding-banding sebelumnya Karena beberapa peristiwa serupa Tetap aja diem Tak seperti kepada petugas Atau ke kadernya yang lain Langsung ditindak tegas Mungkin inilah titik ke Apa namanya Kulminasi kan begitu kan Membuat hubungan diantara kedua Semakin kuat ya Saya barisan anis Tapi kalau ada ya Batra Yuda Atara Miga dengan Jokowi Saya pastikan akan ada di kubu Megawati Megawati ya ketua partai Eh Jokowi mah presiden Emang gak takut sama itu partai Begitu kan Jadi artinya apa Artinya selama ini Kalau kita bandingkan Kekuatan Pak Jokowi Dengan Ibu Megawati disitu Jelas Pak Jokowi menjadi dominan Begitu Karena dia adalah sebagai Seorang kepala negara Tetapi kalau berbicara tentang Si realitas sosial Maka PDP yang menjadi kuat Dia punya masa di parlemen Terus kemudian seterusnya Akan membutuhkan PDP Begitu kan Kala karena pada hakikatnya Si anaknya ini Begitu kan Membutuhkan partai nantinya Begitu Jadi wallah lam ya Mungkin ya Merasa bahwa Wah ini gimana Nanti takut dihianati Dan sebagainya Begitu kan Orang kan berbicara Seperti itu Begitu ya Tetapi dalam Hal ini Apakah benar Apa yang disampaikan oleh Reki Gerung Mari kita baca ya Bahkan ini Tak mungkin lagi Didamaikan ya Reki Gerung sebut Bakal ada perang terbuka Jokowi dan Ibu Megawati Relawan ya Pro Jokowi Pro Jok mendukung Prabowo Subianto Sebagai calon presiden Menjadi pertanda Bahwa akan menjadi Perang terbuka Antara presiden Jokowi Dodo Dengan ketua umum PDP Perjuangan Atau Megawati Sukarno Putri Hal ini disampaikan oleh Pengaman politik Kondang Tanah Air Yaitu Reki Gerung Reki Gerung Mengatakan bahwa Hal yang dapat dilihat Dari sikap Pro Jok Yang menyebut arah dukungan Berbasis dari sikap Jokowi Maka itu Reki Gerung Menyarankan Megawati Segera memecat Jokowi Dan Gibran dari PDP Intinya ya Tuh saya sanggup ya Bahkan anggap Ini perang terbuka Kira-kira ya Batas kesabaran Megawati Akan diuji hari ini Reki Gerung ya Seperti dikutip oleh FIFA Dalam akun ya Youtube dari Reki Gerung Bahkan dia mengatakan Reki Gerung juga menyebutkan Jokowi dan Megawati Sudah tidak mungkin berdamai Oleh sebab itu kemungkinan Megawati juga bakal Mengusik Jokowi ke depannya Bahwa memang Jokowi Mega itu tak mungkin lagi Untuk didamaikan ya Dan Megawati dianggap oleh Oke ya Kalau itu yang Anda mau Kami juga ya Rela Ngerjain Jokowi Kira-kira begitu Logikanya begitu kan Apakah tidak punya dampak Kepada PDP Begitu kan Saya rasa akan punya dampak Begitu Dalam artian bahwa Kalau ini memang benar Begitu kan Ya hal-hal seperti itu Kan dampaknya luar biasa Begitu kan Dibandingkan dengan Yang kemudian Apa namanya Dikerjain mereka Begitu Jadi Perdebatan-perdebatan Politik ini Sangat luar biasa Begitu kan Saya kira Perang batin lah Begitu kan Ya kok bisa Kok Jokowi ya tega Ya mengkhianati partai ini Kira-kira kan seperti itu Begitu Kalau memang jadi Gibran menjadi wakil Begitu kan Kalau tidak menjadi wakil Ya mungkin Tidak ada kata-kata Seperti itu Begitu Karena PDP Masih membutuhkan Pak Jokowi Begitu kan Bukan Pak Jokowi Butuh kepada PDP Tidak Begitu kan Karena selama ini Tapi suatu saat nanti Bahkan dia akan Butuh kepada PDP Begitu Bahkan ya di satu sisi Mengatakan bahwa Untuk masalah Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Yang diusulkan Untuk menjadi Cowapres Prabowo Rocky menilai Megawati perlu Mempersiapkan Pemecatan terhadap Gibran Bahkan sebelumnya Budi Ari Setiadi Pihaknya resmi Mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sebagai bakal Presiden Untuk maju di Pilpres di 2024 Deklarasi Projo Disampaikan Begitu di Kediaman Prabowo Jalan Kertanegara Kemayoran Baru Budi Ari dan Pentolan Projo Lainnya meluncur Langsung ke Kediaman Prabowo Di Kertanegara Usai Rakenas Di Senayan Bahwa Di agenda Rakenas Senayan Awalnya Deklarasi Baca Pres Inisial Mr. P Yang berspekulasi Adalah Prabowo Bahkan Di satu sisi Yang merespon itu Prabowo Mengaku Sepenuhnya Dan hati Mendukung Presiden Jokowi Ia menasaskan Keberlanjutan Program Jokowi Bahkan Prabowo Memastikan Bakal Konsisten Mendukung Jokowi Hingga Tuntas Jabatannya Dia Belak-belakan Akan Menuruskan Perjuangan Yang Sudah Dikerjakan Sebelumnya Jika Terpilih Pada Pilpres Di 2008 Menurut Dia Masyarakat Indonesia Sudah Pinter Dalam Memilih Dan Optimis Publik Pasti Mengetahui Siapa Tokoh Yang Konsisten Dan Mana Yang Pelinperan Jangan Mengira Bahwa Rakyat Kita Bodoh Jangan Mengira Rakyat Kita Tidak Tahu Siapa Yang Mencel Mencel Siapa Yang Hari Bilang A Bilang B Dan Bilang C Apakah Ini Kritikan Kepada Pak Jokowi Bisa Saya Menganggap Begini Perang Batin Antara Ibu Megawati Dengan Pak Jokowi Sudah Dimulai Hari Ini Dia Dekan Kalau Memang Gibran Mau Menjadi Wakil Dari Pak Prabowo Jelas Mereka Akan Keluar Dari Partai PDP Lalu Kemudian Ini Pasti Dicap Sebagai Pengkhianan Pasti Dicap Orang Yang Tidak Berterima Kasih Tapi Dalam Dunia Politik Hal Seperti Itu Sudah Basih Untuk Diungkapkan Mengapa Karena Pada Hakikatnya Dalam Dunia Politik Yang Kita Bahwa Ini Apa Dan Sebagainya Tapi Yang Jelas Menurut saya Pribadi Hal-hal Seperti Ini Bisa Punya Dampak Luar Biasa Kepada Partai Itu Sendiri Bahkan Apa Yang Disampaikan Orang Kikrung Bisa Saja Benar Perang Terbuka Antara Megawati Dengan Jokowi Sudah Dimulai Karena Pada Hakikatnya Mahkamah Konstitusi Sudah Memberikan Lampu Hijau Walaupun Secara Tidak Langsung Memberikan Atau Membatalkan Batas Usia Tapi Pada Hakikannya Dia Menerima Calon Presiden Dan Wakil Presiden Minimal 40 tahun Atau Berpengalaman Menjadi Kepala Daerah Itu Sudah Jelas Mereka Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Hoda Dari Podcast Rakyat Ini Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Hoda Dari Podcast Rakyat Ini Tidak